Yang ngadain rapat di Tiponegoro itu kan Pak Jati itu, tadi malam itu diserang Pak, banyak korbannya itu, banyak korbannya udah berapa ratus gak tau itu korbannya itu, itu artinya kan diselamatkan saya, padahal Mbak Rani itu gak kenal ibu saya, ternyata urus punya urus, yang menyuruh itu siapa? Ibu Ratu Mas, Selaut Selatan. Bayangan saya itu nanti itu gak ada pilihan presiden tahun 2024, yang ada pilihan pemimpin, dan pemimpin itu akan hadir karena situasi tertentu, dan pemimpin ini karena sebagai membuka wahana baru tentang sistem di negeri ini, mudah-mudahan pemimpin ini mendapat wahyu dari Sang Maha Kuasa, Mudah-mudahan saja ya, ada pilihan presiden, bagus itu. Semar itu kita manusia, makanya semar itu matanya rembes, bokongnya gede, wetengnya gede, artinya apa? Manusia itu selamanya adalah hidup di bumi, makan, makan terus di bumi, sampai kapanpun digambarkan semar itu rembes gitu. Oke, saya melanjutkan pertanyaan beberapa teman ya, penjelasan tentang karma ya, ada vikarma, ada akarma, intinya tentang karma ini ada karma warisan luhur, bagaimana ya menjelaskannya? Karma itu adalah hukum konsekuensi logis daripada waktu soma-sokuma dulu hidup. Jadi kalau misalnya kita ini pernah memperdaya orang lain, entah berapa ratus tahun atau ribuan tahun yang lalu, suatu saat hidupnya, karmanya itu pasti akan diunduk. Misalnya, tahun 1965, itu orang-orang yang meninggal, tak jelas salah apanya, itu kan banyak banget ya, jangan dipikir itu tidak ada karma. Ini ada karma, ada karma, dan karma ini yang melakukan penebusan dosa harus yang melakukan sendiri. Caranya bagaimana? Caranya mulai sadar akan karma itu, bahwa dulu pernah melakukan hal yang tidak baik, harus ikhlas. Ikhlas membuang semua apa yang dimiliki bila perlu untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi, ini kalau orang masyarakat disebut disalib. Jadi itu caranya menebus karma ya? Iya. Berarti yang jati ini bisa jadi kemungkinan sukma-nya orang yang tinggal 500 tahun yang lalu di bumi. Bisa juga, bisa juga. Karena sukma itu abadi dia. Sukma bukan abadi, yang abadi itu roh. Ruh. Kalau sukma itu bisa bergelombang hidup. Oh. Sesuai dengan kurun waktu sikonnya. Enggak, enggak, enggak. Oke, paham, paham, paham. Yang jati pernah meninggal sampai tiga kali dan kemudian ada yang menyelamatkan. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi gini. Waktu pertama di peristiwa 27 Juli ya. Oke. Di Jalan Tiponogoro, Jakarta. Saya kan waktu itu mengadakan orasi setiap jam 4 sore. Untuk orasi, pidato, anak-anak muda dan tokoh-tokoh politik. Intinya apa? Intinya pidato yang saya arahkan tidak boleh menjelekan nama orang. Tapi hanya bicara masalah sistem politik yang ada. Itu posisinya yang masih mahasiswa atau bagaimana? Waktu itu saya sudah anggota DPR, kalau enggak salah. Oh, anggota DPR. Anggota DPR ya. Di Jakarta sana. Terus setelah itu datanglah seorang wanita namanya Maharani Suhita. Iya. Mahasiswa UI umurnya 27, cantik gitu. Oh, itu ya ya? Nah, itu ya gambarnya itu ya. Terus mendekati saya, Pak, kenalkan saya Maharani Suhita. Itu kaget saya, lho, kok kayak nama Ratu Mojopait gitu. Mbak Rani, mana tinggalnya saya di Jeledok? Itu dengan Bapak saya, Pak Gadot Puger gitu. Terus ngomong-ngomong dengan saya, Pak, saya diperintah Ibu, suruh ngantar Bapak naik ke Gunung Lawu gitu. Langjati, karena yang ajak cantik ya. Ya ikut aja saya, ikut aja. Budal gitu ya. Budal. Mungkin, mungkin Sang Maha Kuasa tahu gitu lah, rasa kejauh. Ayo, ya budal gitu ya. Betul, betul, betul. Gitu lah. Nggak taunya begitu saya sampai atas. Di atas kan sudah banyak orang kemah. Lho, komandannya kok malah di sini? Lho, ada apa? Komandan apa? Lho, yang ngadain rapat di Tiponegoro itu kan Pak Jati itu. Tadi malam itu diserang, Pak. Banyak korbannya itu. Banyak korbannya udah berapa ratus, nggak tahu itu korbannya itu. Nah, itu artinya kan diselamatkan saya. Padahal Mbak Rani itu nggak kenal ibu saya. Ibu saya di Blitar kan. Dia di Jakarta, nggak pernah pergi ke ibu saya, nggak pernah. Itu. Ternyata, urus punya urus. Yang menyuruh itu siapa? Ibu Ratu Mas Selaut Selatan. Ya, Ratu Mas Selaut Selatan itu. Nah, lalu yang kedua, dari Gersik saya ceramah sampai di itu, sampai di jalan tol. Saya itu semaput. Mestinya pasang ring jantung ya, punya sakit jantung. Semaputut, tahu-tahu itu sudah di ruang ICU di rumah sakit sana. Itu, waduh penuh dengan selam itu. Udah tiga hari. Ternyata saya mati itu untuk apa? Untuk mengetahui bahwa besok kalau mati itu kayak gitu loh ya. Artinya, tidak seperti yang diceritakan orang. Jadi, umumnya dalam kehidupan ini, kalau sekeluarganya mati itu kan mesti didoakan setuai dengan keyakinan mereka. Agama kayak apa, kayak sesuai dengan keyakinan mereka. Bayangannya kalau sudah didoakan lewat keyakinan, bayangannya sudah selesai. Ternyata tidak. Tidak seperti itu ya. Jadi, ternyata bahwa kematian itu adalah konsekuensi logis pada waktu hidup, bagaimana otak menata kehidupan ini. Antara yang benar dan yang tidak. Banyak yang tidak atau banyak yang benar. Kalau banyak yang benar itu berarti karmanya tadi itu sedikit lah. Jadi, misalnya saya kepada adik-adik ini, saya ngamuk. Saya seneng ini, saya gini. Saya marah gitu. Adik-adik yang untung. Karena dosa adik-adik tak sedot. Tak sedot tadi-adik yang untung gitu. Makanya, ditipu orang, di aneh orang, ya tetap diam saja, tetap ngalah saja. Dan ternyata ngalah itulah suatu kekuatan yang sangat ribet dan besar sekali. Misalnya, ini pernah juga ya, maaf ini, PDIP itu yang mendirikan kan saya. Jati Gusumo, saya terpaksa pakai istilah jati Gusumo, karena prinsip saya, Orde Baru kekuatannya kalau meja itu kakinya tiga. Kakinya tiga itu putus satu, mesti tumbang. Nah, waktu itu P3 Golkar PDI. Kalau saya masuk P3, meskipun saya Islam, nggak mungkin disana jadi orang terdepan. Ya, karena apa? Sana mesti menghormati tokoh-tokoh sepuhyai. Dan kalau ke sholat bareng-bareng, mesti ditunjuk sebagai imam. Nah, saya nggak bisa gitu-itu, nggak bisa ya. Lalu yang kedua, meskipun saya bagai negeri, kalau saya ikut Golkar, orang Golkar itu ada untuk menumbangkan Bung Karno, merubah negara Pancasila ini. Maaf ini, mudah-mudahan Golkar yang sekarang sudah rupa, ya ini Golkar yang dulu, ya tau. Nah, kalau saya masuk PDI, gampang. Diajak bicara tentang nasionalisme gampang, diajak gambar banteng malah seneng, diajak bicara Bung Karno ya seneng. Nah, akhirnya saya masuk PDI itu. PDI itu sampai, sampai waduh, geregeten. Aku kok nggak diambil-ambil tindakan, pidato aku di pasar belimbing. Pakai korpori itu itu pidato, di pasar belimbing. Wah, bebu-bebu gitu. Di pasar belimbing. Tewentar aja, semuanya keluar, sampai bedilek, tebak, nggak takut kalau udah gitu, sama sekali nggak takut. Demi apa? Demi Indonesia. Gitu lah ya. Ya, ternyata, semua itu, nggak ada masalah. Dan justru, itu tadi yang, yang sangat mempelajari saya, bahwa mati itu sebenarnya adalah, kembali suci. Kembali suci. Suci itu apa? Bersih. Artinya, debu satu saja nggak nempel. Rumah saya di malam gede. Di sini gede. Tapi sama sekali, saya nggak pernah berpikir. Gamelan saya pernah dicuri di sini. Satu set. Mungkin kalau beli, sekarang 200 juta. Saya sekarang gong satu aja besi. Punya 300 ribu, suruh beli. Nggak saya beli, karena memang nggak ada duit. Itu di rumah sana itu. Semua dicuri deh. Saya lapor polisi yang nggak. Gini-gini yang nggak. Saya malah sering main-main ke rumah keluarganya. Sering-sering main ke sana. Karena pikiran saya, mungkin ini karma saya. Mungkin dulu saya pernah mencuri. Pernah gini atau begini-begini. Ya, setanggap ngonoailah. Gitu lah ya. Itu lega. Lalu, pada waktu PDI, ini saya terasa ya. Ini nggak ada apa-apa ya. Tapi PDI itu diaduk sendirilah, kalau bisa nggak bagus. Cuma yang penting pelajarannya. Suatu saat, saya itu dapat panggilan sebagai anggota DPR-MPR. Yang kedua di Jakarta. Saya pamit dengan ibu saya. Minta doa setubuh. Saya ada panggilan ibu yang melahirkan saya di Jakarta. Terus pamit sama ibunya anak-anak. Tapi non-sewu kelihatannya tempat saya tidak di sana. Loh. Apa maksudnya? Tidak ngerti. Tidak apa. Tapi saya berangkat aja gitu. Tetap berangkat ke Jakarta karena dipanggil MPR-DPR. Setelah di sana itu, saya sudah terasa. Naik sepur itu, koper saya, saya rantai rel di pinggir galan gitu. Saya titipkan bakul rokok. Terus saya masuk ke kantor IPDIP itu. Semua setiap tahu saya itu masuk ke ruang. Masuk ke ruang. Loh. Ada apa ini? Biasanya mereka itu kan hormat banget kok. Semua pada masuk. Terus saya ke dapur. Ke dapur itu menemui yang menang masak nasi. Merangkul sama saya sambil nangis. Loh. Ngapain ini begini? Apa di nangis? Aduh Pak, tadi malam kantornya mau dibakar masa. Loh. Kenapa? Di sini yang nomor sekian itu Bapak ternyata diganti. Bapak diganti orang lain gitu. Nah itu masa kan tidak terima. Sekarang dari Lampung juga mau mendarat. Sekarang sudah di Prabu Mulai mau mendarat ke Priok gitu. Terus langsung dari mulut saya bilang apa? Kenapa enggak bertanya saya? Itu yang minta saya. Spontan deh. Itu yang minta saya. Karena pikiran saya waktu itu saya harus menyelamatkan keluarga Bung Karno, putra Bung Karno, dan harus menyelamatkan partai yang pernah saya bangun dengan susah payah ini. Ya itu. Jadi legowo lah. Entoh mati itu memang enggak membawa apa-apa tadi itu ya. Tidak berusaha untuk tidak ada kemelekatan sedikit pun terhadap dunia ya. Meskipun ya kita kaya raya tidak masalah ya. Yang penting jangan sampai melekat di hati kita. Iya. Dan saya sarankan hati-hati harus jadi orang kaya loh ya. Jangan bercita-cita jadi orang enggak punya loh. Karena apa? Karena hidup di negara yang kaya. Apakah 2024 nanti salah satu calon presidennya memiliki jiwa satriopi ini? Ya kalau bicara tentang itu kelihatannya agak kontradiksi dengan kayalan saya ya. Bayangan saya itu nanti itu enggak ada pilihan presiden ya tahun 2024. yang ada apa? Pilihan pemimpin. Dan pemimpin itu akan hadir karena situasi tertentu dan pemimpin ini karena sebagai membuka wahana baru tentang sistem di negeri ini. Mudah-mudahan pemimpin ini mendapat wahyu dari sang maha kuasa. Mudah-mudahan saja ya. Ada pilpres. Bagus itu. Iya. Oleh karena itu sebelum ke sana itu saya membuat satu alternatif lain yaitu apa? Mengumpulkan raja-raja sejak 2008 di Terawulan sana. Nanti kita ulangi lagi di Terawulan. Sekarang sudah kerjasama dengan ibu bupati dengan tokoh-tokoh sana. Dengan yayasan-yayasan di sana. Untuk Mojokerto kita sentralkan sebagai pusat budaya Nusantara. Iya. Oke. Beberapa pertanyaan terakhir. Setelah itu nanti kita break. Lanjut. Live sebentar yang banyak orang-orang yang teman-teman yang ingin menyapa aja dengan secara langsung. Nanti kita lihat bagaimana masa depan kondisi bangsa kita melalui kartu tarot gitu. Dan pesan-pesan yang jati kepada teman-teman semuanya. Apakah benar bahwa kalau saya kan punya keyakinan nih apa yang pernah disebut manusia itu pasti pernah terjadi. Misal ada orang bisa terbang buktinya bubarada bisa terbang. Ada orang katanya aduh Jumatannya di Mekah. Ya kan banyak juga kisah-kisah seperti itu. Ini apakah benar ada makhluk di bumi ini di muka bumi ini atau di Tata Surya ini namanya alien. Nah itu gimana ya? Tanya alien itu ada benar apa enggak gitu. Saya percaya itu alien itu ya. Percaya ya? Percaya. Hanya memang bentuknya tidak seperti kita ya. Saya mengetahui alien itu pada waktu saya kelas 5 SD. Saya itu hobi saya itu dulu nonton film Koboy. Rumah saya di Desa Papungan, Kanigoro Bitar. jam 5 sore gitu naik sepeda pancal itu mau nonton biskop di Kota Blitar. Ternyata di bambu-bambu di pinggir sawah itu ada makhluk gantung di bambu begitu. Nah kalau itu kera enggak mungkin karena besar. Kalau itu manusia enggak mungkin masa manusia gantung-gantung gitu. Nah katanya orang-orang desa waktu itu kalau ketemu makhluk-makhluk seperti ini itu suruh nantang. Wah sepeda saya taruh saya tantang ayo turun. Saya ngomong coro desa kuasa miso-miso barang itu jualan begini jadi bukan seperti manusia kayak gini jadi kayak kayak film di sini saya masih ngelal Sipa SD. Ternyata kalau setelah ini sekarang saya pikir setiap setiap planet itu sudah tercipta dengan sendirinya penghuni yang penghuni itu karakter sifat dan gen wujudnya tergantung dari planet yang ada. Seperti akhir-akhir ini tidak terduga sama sekali bahwa China itu sudah bisa membuat di Mars di Mars China itu. Mars akan ditempati dan sudah ada yang dicoba di sana cantik luar negeri banyak yang sudah di ini kalau misalnya kita ingin mengetahui kita ini panen karma baik dari leluhur apa enggak itu gimana caranya oh ternyata aku ini panen karma baik dari leluhur leluhur artinya kita itu tanda-tandanya apa kira-kira kalau tanda-tandanya itu tadi nanti akan di BCI lewat ngimpi lewat renungan secara enggak sadar ini saya enggak bisa menceritakan orang lain karena saya sendiri bukan orang lain saya sendiri saja saya sejak kecil tergila-gila terhadap Singosari sejak kecil karena Gendedes itu coantik karena Gendaro itu puing tercerdas terngiang-ngiang sejak kecil terngiang-ngiang itu loh akhirnya saya itu ternyata menjadi mempunyai pedepaan di Singosari dan saya mempunyai lukisan Gendedes yang cantik seperti di rumah itu 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 kan enggak mungkin kalau ini saya tidak karma tapi karma dari mana enggak usah dihitung karena nanti malah malah geliru jadi yang disadari kegemaran kesadaran yang digeluti yaitulah yang ditekuni baru setelah itu sadar nah saya sadar juga mungkin mungkin saya dulu itu mungkin tapi masih mungkin mungkin saya dulu itu pernah hidup jaman Singosari sebagai apa sebagai apa gitu pertanyaan terakhir yang sebelum kita live beda enggak apa perbedaan Tuhan Batara Dewa itu beda semua ya ya beda kalau Tuhan adalah cahaya yang bersinar kepada semua titah ya semua titah baik manusia ataupun binatang ataupun apapun ya dan Tuhan pada waktu bersinar ini dibeli perangkat yang namanya otak dengan otak itulah cahaya yang disebut Tuhan itu bisa merefleksi fungsi dia sebagai makhluk hidup gitu lah lalu kalau Batara Batara itu adalah suatu titah sukma yang berwujud gaib ya digambarkan dalam pewayangan di kahyangan Salindro Bawono disebut Betoro Guru Betoro Narodo Betoro Yomo Dipati Betoro Penyarian Betoro Indro itu kenapa seperti itu ternyata yang maha kuasa pun untuk hidup menghidupi kehidupan di bumi itu ada tataran stata-statra yang tersusun sedemikian rapi sehingga itu punya fungsi masing-masing misalnya orang Jawa menyebut di laut selatan yang besar seperti itu disana ada kerajaan besar yang diuni oleh Ibu Ratu Mas laut selatan nah itu ternyata betul kenapa karena ini tidak hanya dipercaya oleh orang Jawa saja 2000 tahun yang lalu orang Eropa pun percaya bahwa di dalam Alkitab itu ada tulisan yang bunyinya The Queen of the South Sea seorang ratu di laut selatan South Sea South Sea ya di laut selatan inilah sebabnya orang Jawa mempunyai keyakinan bahwa raja atau pemimpin di Jawa ini harus sinergi dengan energi beliau Bung Karno melakukan itu Mataram Kuno melakukan itu dulu makanya di Kayuk Jokarto sama Surokarto itu ada apa Songgo Buwono itu melakukan pertemuan itu supaya yang dilakukan itu bisa selaras dengan gendak beliau tapi memang ini sudah jadi rahasia umum raja-raja itu sampai nikah dengan beliau sebenarnya enggak nikah ya jadi sinergi itu memadukan energi memadukan energi ya saya pun melakukan seperti itu meskipun saya bukan raja ya melakukan itu sampai saya melukis di sana itu berita beliau beliau itu senang kalau saya main bayang kulit itu senang selalu nonton gitu oke jadi kita sudahi sampai di sini dulu dialognya nanti kita lanjut sebentar terima kasih banyak ya telah banyak berbagi kepada kita malam hari ini rahayu rahayu